Wali Kota Banjar, ADUU Sukayesi, mengajak pegawainya hingga masyarakat Kota Banjar untuk mulai menggunakan sepeda dalam beraktifitas. Ajakan penggunaan sepeda tersebut sebagai untuk menghemat energi, mengurangi polusi, dan meningkatkan derajat kesehatan. Hal tersebut merupakan respon orang nomor satu di Kota Banjar terkait kenaikan BBM yang sedang terjadi. Menanggapi kenaikan BBM yang resmi diberlakukan pemerintah beberapa hari lalu, Wali Kota Banjar, ADUU Sukayesi, mengajak pegawai dan masyarakat untuk lebih hemat energi. Salah satu cara menghemat energi yakni mengganti kendaraan roda 2 atau 4 dengan sepeda. Pegawai atau masyarakat diimbau menggunakan sepeda saat beraktifitas. Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Banjar, usai melantik dan mengambil sumpah kepala desa pengganti antarwaktu, desa Karya Mukti. Tadi sudah memerintahkan bahwa ayo kita ke kantor naik sepeda, kalau dekat tidak lebih dari di Pakilong, bisa. Tapi kalau nggak bisa naik sepeda boleh naik motor, naik kantor, naik angkot. Angkutan masal untuk membantu para sepir angkot, para ojol yang grep, rame-rame dari si angkot. Jadi saya pengen nanti tolong diinikan, lihat aja di kantoran banyak parkir sepeda-sepeda. Kepala desa terpilih Fikri Aditya turut mendukungi bawaan kepala daerah untuk lebih hemat energi dengan menggunakan sepeda. Fikri mengatakan, menghemat energi bukan saat harga BBM naik saja, tetapi hemat menjadi sebuah langkah tepat agar sumber daya alam dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kepala desa terpilih Fikri Aditya turut mendukung program BBM untuk menggunakan sepeda. Ya, secara ini ya mendukung, karena memang untuk juga harga juga sekarang lagi membayang TV. Wali Kota Banjar berharap, pegawai dan aparatur merintah tingkat kota hingga desa, kelurahan, dapat menjadi contoh dalam upaya bersama menghemat energi, terutama di tengah kenaikan harga BBM. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.